Di video sebelumnya, saya ada bercerita bahwasannya saya akan menemui seorang ahli ke kota Medan Nah, sekarang saya berada di rumah sakit Medan Vina Estetica Seperti di video-video sebelumnya, saya ada ke Kuala Lumpur, Petsgen, tahunan Nah, hasil Petsgennya saya berbagi lagi kepada bunda-bunda ya Di video saya tidak ada yang misalnya sembunyi, sembunyi, rahasia, rahasia, tidak Karena memang saya tetap berbagi apapun kondisi saya, perkembangan-perkembangan saya Di dalam perjuangan saya, menyintas kanker payudara stadium 4 Nah, hasil Petsgen saya yang di Kuala Lumpur ya Mulai dari kepala ya, otak, nasofaring ya, jantung baru-baru, lever, kandung gemi, cervix, tulang, semua baik-baik saja Akan tetapi, di Petsgen itu ada aktif sedikit di L2, di lumbal 2 Nah, setelah kita ini baca hasil ya, ke dokter onkologi, kembali lagi ke Batam Ya, dokter memang mengatakan ada aktif sedikit di L2, di tulang belakang Nah, oleh sebab itu, dokter onkologi saya berkata Ini, ibu harus konsultasi ke dokter ahli radiasi Atau, dokter sinar gitu Sementara, di Batam itu kan belum ada kita punya dokter sinar Nah, sehingga dokter menghancurkan supaya konsultasi Karena memang terlalu sedikit Nah, gitu Bagaimana, apakah dia perlu disinar Atau kita biarkan saja Karena memang sedikit sekali Lagipun kita masih konsumsi obat hormonnya Yang estrogen yang 5 tahun Namun, demikian dokter memberikan saya keputusan gitu Apakah saya harus bertanya Nah, hanya untuk bertanya itu saja loh gitu Saya harus pergi ke dokter ahli radiasi Nah, seperti itu Jadi, kita kan bisa memilih sesuai dengan kota Atau keluarga kita Di mana kita ada keluarga ya Pilihan itu ada di Jakarta, Palembang, ya Pekanbaru, Padang Jadi, Medan Jadi, saya pilih ke Medan Karena memang keluarga saya ada di Medan Nah Jadi, saya ini Saya ini sekarang ada di rumah sakit Vina Estetica Nah, ini gedung Gedung khusus Radiasi atau sinar Karena memang gedungnya terpisah Dengan poli-poli klinik atau ruang rawat Jadi, gedungnya terpisah dari gedung Radiasi Radioterapi atau sinar Nah, selanjutnya Di video saya berikutnya Saya akan berbagi bagaimana Nah, hasil konsultasi saya ya Kepada dokter Radioterapi Atau dokter Sinar Di video berikutnya Saya akan berbagi kepada bunda-bunda Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa subscribe-nya Terima kasih 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 Terima kasih